Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Qiro'ah Bacaan Pada teks ini kita akan mencoba membaca Dan mempraktekkan percakapan diantara Ali dan Muhammad Mari ikuti Ustadz Ali Ya Muhammad Min mada yata kawanu jismuka? Ya Muhammad Min mada yata kawanu jismuka? Muhammad Yata kawanu jismin Min raksin Wa badanin Yata kawanu jismi Min raksin wa badanin Ali Wa mada fi raksi? Wa mada fi raksi? Muhammad Fi raksi aynani wa uzunani wa anfun wa fammun wa sha'run Fi raksi aynani wa uzunani wa anfun wa fammun wa sha'run Ali Ali Ha laka ya adhani wa jilani? Muhammad Muhammad Na'am Li ya adhani wa rijilani? Na'am Li ya adhani wa rijilani? Ali Ma wazifatu aadai l-jismi? Ma wazifatu aadai l-jismi? Muhammad Al-anfu l-sham Al-famu l-l-aqli wa shurbi Al-aynu l-nazi Al-adnu l-sima'i Al-anfu l-sham Al-famu l-l-aqli wa shurbi Al-aynu l-l-nazi Al-adnu l-sima'i Ikra'unnas wajib anil as'ilah Bacalah teks di atas kemudian jawab pertanyaan berikut Nomor 1 Mimadha yatakawwanu jismu Muhammad Anggota tubuh Muhammad terdiri dari apa? Jawabannya Mir-raksi wa badan Nomor 2 Aina taqaul uzunani? Dimana letaknya dua telinga? Jawabannya adalah Fir-raksi Nomor 3 Ma wazifatul anfi? Apa fungsi hidung? Jawabannya Al-anfu l-sham Nomor 4 Apakah mata untuk mendengar? Jawabannya Al-anfu l-nazi Nomor 5 Apa nama anggota tubuh untuk melihat? Jawabannya adalah Al-没有 Radit Hasbusurah jamaian Mari berucap secara dengan gambar secara bersama-sama Mari ikuti Ustaz Li Anfun Laka Anfun Li Famun Laka Famun Li Rijlun Laka Rijlun Li Roksun Laka Roksun Li Yadun Laka Yadun Ratib Al-Huruf Summasil Bainaha Litus Biha Karimah Urutkanlah huruf-huruf berikut Lalu sambungkan agar menjadi sebuah kata Contoh Al-Mithal Alif A-Ain-Dot-Hamzah Menjadi A-Do-Un Artinya adalah anggota Nomor 1 Menjadi Jim Sin Mim Bahasa Arabnya Jismun Nomor 2 Sin A-In-Ra Menjadi Syahrun Nomor 3 A-In-Ya-Nun Alif-Nun Menjadi A-Nani Nomor 4 Alif Alif Fa Menjadi An-Fun Nomor 5 Sin Mim Alif A-In Menjadi Sima'un Nomor 5 Roti Bilkalimat Ditus Biha Jumlah Urutkanlah kata-kata berikut Agar menjadi sebuah kalimat Nomor 1 Jawabannya adalah Fir Roksi A-Inani Wa Udunani Artinya Di kepala Ada Dua mata Dan Dua Telinga Nomor 2 Al-Famu Lil-Agli Wa Shurbi Artinya Mulut Untuk Makan Dan Minum Nomor 3 Al-Shamu Bil-Anfi Wa N-Nazuru Bil-Aini Artinya Mencium Dengan Hidung Dan Melihat Dengan Mata Nomor 4 An-Fun Wa Sha'run Fil-Wajihi Artinya Hidung Dan Rambut Di Wajah Nomor 5 Ismi Sulaiman Hada Jismi Artinya Nama Saya Sulaiman Ini Tubuh Saya Selanjutnya Mari Lakukan Latihan Berikut Hayat Tadrib Al-Kitabah Mari Latihan Menulis Oktub Khomsa Jumalin Muafkon Di Surah At-Talia Tulislah 5 Kalimat Sesuai Gambar Berikut Nomor 1 An-Fun Lishammi Nomor 2 Udhunun Lishima'i Nomor 3 Aynun Lilnazuri Nomor 4 Famun Lilakli Wasyurbi Nomor 5 Batuni Kabirun Demikianlah Pembelajaran kita pada Apatuman kali ini Semoga video ini bisa Bantu anda dalam Belajar Bahasa Arab Khususnya pada Apatuman ke-2 ini Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe channel ini Agar terus berkembang Dan kemudian bisa Derasakan oleh orang lain Silahkan di-share Kepada kawan-kawannya Yaitu di grup Dan lain sebagainya Lelaka versatil ukra Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh